Halo assalamualaikum teman bertemu lagi dengan saya BDA elektro seperti biasa sebelum dilanjut jangan lupa teman subscribe channel ini ya biar bisa berkembang dan loncengnya jangan lupa dibunyikan yang tahu update-update video terbaru dari aku ya Oke teman kali ini kita akan unboxing review salah satu TV LG terbaru 2020 ukuran 43 inch Oke teman sudah ada ini teman-teman kasih lihat dulu untuk packingnya apa semuanya nah ada 43 inch Oke untuk tipenya sendiri seri ini 43 inch seri tahun 2020 ini yang sudah menggunakan fitur magic remote motion Oke dengan panjang diagonal layar 108 cm 43 inch dilengkapi dengan fitur remote magic motion teman-teman ya airplay dan HomeKit dashboard HomeKit tipenya 43 UN7300 TTC teman-teman jadi paling baru 2020 mungkin saya agak ketinggalan untuk reviewnya tapi baru kali ini datang barangnya langsung saya review buat Indonesia buatan Indonesia teman-teman ya TT LG elektronik Indonesia ya di jawabat ini untuk biasa seperti biasa untuk packingnya dia warna khasnya LG ya enggak berubah warna merah kayak ini dengan fitur Real Forky kuatkan prosesor 4Ki ThinkQ AI Home dashboard cinema experience dengan dilengkapi film maker mode Bluetooth surround unlimited entertainment jadi semua aplikasi yang memori klik YouTube apa semua sudah dah oke ini untuk bagian atasnya setelah kita buka sini ada kaki dua kanan kiri plus kabel power selanjutnya untuk tambahan-tambahan apa aja bawaannya kita buka dulu enggak teman sini kita udah dapat keluar semua jadi ini tuh kakinya kanan kiri dia ada logo A sama B 43 jadi ada logo A sama B 43 inch jadi logo A atau B ini dia mengapa mengartikan posisi kanan atau kiri ya teman-teman jadi tinggal nyesuaikan hurufnya aja nanti waktu itu ada pemasangan kakinya lebih simpel lebih mudah kita perlu mencari gerak-gerakan nanti tinggal semuanya cepat sudah keres Oke teman ya dari kaki sendiri dia bahannya plastik tapi plastiknya ini beda jadi bukan pasti kayak yang biasa-biasa jadi lebih keras gitu jadi nggak khawatir patah atau apa doya Iya kayak plastik pecor atau apa gitu ya temen-temen pas ini untuk kabel powernya standar mobilnya lurus sama untuk tempat colokannya dia melengkung jadi memudahkan kalau kita pasang di tembok nggak khawatir patah kena TV belakangnya TV Oke ini untuk bawaan yang lain kita buka dulu yang jelas di sini di sini nanti untuk remote-nya bener nggak dia ada pakai remote magic motion kita coba dulu nanti habis ini kita lihat cek Oke sudah dapat ya bener ini dia untuk bawaan remontnya udah support magic remote magic di sini lengkap dengan buku manual booknya untuk penggunaan caranya atau apa ya ada baterai amp 22 untuk tali kan cepin di TV pengikat kabel biar rapi enggak semrawut bagian TV kartu garansi dari LG langsung garansi resmi satu tahun full service perpat langsung teman ya full service perpat satu tahun memang kalau merek-merek gini garansi enggak terlalu lama caranya kan orang udah tahu kualitas atau warna atau barangnya kan mereka kan udah paham Oke untuk manual booknya buku petunjuk untuk think you AI penggunaannya caranya apanya semua sudah ini dan ini dia dua hampir lupa dua baut untuk kaki teman teman-teman bisa ngecek seperti biasa untuk body atau apanya enggak jauh beda sama TV yang sebelumnya sudah saya review di 60 in 7100 hampir sama posisinya ada bagian atas sendiri dia ada garis lurus untuk sirkulasi udara supaya tidak panas bagian bawangnya tidis bisa di dalamnya lubang ini dia ada gisi-gisi kecil jadi kayak lubang angin-angin gitu teman itu sirkulasinya itu nanti buang panas dari dalam TV soalnya kayak ini posisi belakang tubuh sendiri ini kan plastik full tertutup nih jadi kalau udara nggak bisa keluarkan susah makanya kendalanya kalau ini kan masih ada kayak gini dibikin rapet apa bisa menghindari biar tidak mudah kemasukan teman-teman kecil ini lubang untuk breket tembok jadi barangkali teman mau pasang di wall atau tembok ini lubangnya untuk breketnya sendiri teman-teman bisa pilih ukuran 20x20 untuk panjang atas bawahnya 20 cm teman udah bisa kanan kirinya terserah jadi plastiknya memang beda kayak ini ya jadi tebal plastiknya dan belakangnya memang berplastik dan ini ada tokoan kecil dari atas naik jadi kayak misalnya mungkin disini tempat dudukkan agak lebar dari ada mesin ada ini ini bagian kakinya kanan kirinya nanti nah ini ini kaki pinggir-pinggir sendiri di sini speaker bagian tengahnya ini untuk tombol power nah kaki apa speaker nya lagi kanan kiri dan kaki untuk ininya sendiri tombol power dia posisinya di tengah persis teman-teman di tengah persis seperti ini ini speaker nya untuk audio dia menggunakan ukuran 10x10 ok dengan keluaran audio 2.0 dan pesawat ini menggunakan daya listrik 110 Watt dengan tegangan 100 240 volt frekuensi 560 headset made in Indonesia untuk input bagian belakang ya teman-teman di sini ada optical audio audio LAN 1 1 USB media bisa ini semua bisa kalau komponen 123 tapi kalau untuk AV teman-teman bisa langsung colok yang kuning di hijau yang putih merah untuk audionya jadi bisa ataupun komponen bisa pakai lima-limanya pakai semua untuk keluaran audionya di TV jadi fungsinya dua baik teman-teman satu slot antena untuk bagian belakang sendiri bagian bawah belakang maaf Oke kita lanjut ke bagian sampingnya untuk samping TV ini dilengkapi dengan dua input HDMI HDMI 12 dan untuk HDMI 2 sendiri udah support ARC dan paling bawah sendiri itu ada input HDMI untuk air jadi TV ini dia inputnya ada 3 HDMI ada 3 HDMI 2 USB dan 1 LAN 1 antena sama 1 AV atau komponen untuk pemasangan kakinya teman jadi saya bilang tadi udah tinggal nyesuaikan hurufnya yang ada di TV sama kaki jadi tinggal masuk aja sesuai dengan intinya langsung tinggal baut ya bautnya juga enggak banyak cuman satu jadi lebih simpel nanti nantinya itu pun udah bisa jadi ini penumpangnya yang menghadap ke TV itu kan dia lebar enggak kecil keras lagi oke sebelum lanjut ke lanjut 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 lagi saya ingatkan teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini subscribe comment like share apa gitu terus mendukung ya teman-teman ya biar selalu bisa update-update video review-review terbaru dari saya oke teman-teman yang pastinya gratis teman enggak bayar tinggal tinggal cuman klik gitu aja teman-teman bisa udah tahu nanti eh mau lihat ini tinggal klik aja ya ke depan ada kritik saran apa request apa kita usahakan barang ada kita revieukan ini untuk kabel power nah ini yang ke TV dan ini yang ininya kita coba di sini oke nah untuk desain-desain frame apa gitu oke belum nah tampilannya teman setelah berdiri oke udah nyala ini kita coba di posisi tampilan bezelnya tetap tampilan bezel tidak berubah dengan menggunakan bezel seri small CRT dengan kombinasi seperti ini teman-teman terlalu rata dengan sentuhan kanan kirinya dia lebih kelihatan elegans dinamis gitu jadi kayak setengah gilap jadi kelihatan mewah untuk desainnya ini berubah masih terbungkus pakai plastik jadi nggak kelihatan bentuknya tapi kalau sudah dilepas dia kelihatan banget bezelnya seperti elegan gitu ya dan untuk layar andalan dari LG dia udah menggunakan IPS panel hard jadi untuk view nya sendiri claim 180 derajat kelihatan kanan kiri oke tidak berubah teman-teman bisa cek dengan fitur body real for key jadi bisa upscaling warna nah teman-teman bisa lihat prosesor for key sendiri dia untuk ininya udah dilengkapi dengan HDS 10 teman-teman ya dan hlg pro dari LG untuk prosesor terkotor nya cinema experience jadi ada tambahan untuk filmmaker mode dan bluetooth surround ready jadi bluetooth surround ready ini kita bisa ngeluarkan ke speaker yang sudah support bluetooth dengan menghasilkan surround suaranya jauh lebih ini unlimited entertainment sendiri dia didesain untuk aplikasi apa semua sudah ada di TV sport alat pengingat olahraga teman jadi ada semacam tim kesayangan teman bertanding atau sudah bertanding diada pengingatnya Hai dan satu lagi yang untuk suka gamer untuk TV ini udah dilengkapi dengan prosesor hgig man yang mampu mendet istilahnya mendeteksi tentang tampilan gambar untuk waktu bermain game itu lebih hasilnya lebih apa namanya lebih halus lebih lagi untuk grafiknya Oke kita lanjut ke bagian pengaturan dengan dan menggunakan mencoba remote-nya sama kita belum connect 6 sambil nunggu konek nanti kita ini dulu sambil buka-buka menu dulu untuk gambar sendiri menunya sama dengan seperti menu the seri-seri Ultra HDLG yang lain pengaturan-pengaturannya hampir sama semua untuk koneksinya nama simple link HDMI CD apa semua sama nah ini di sini udah konek kita coba untuk minyak normal magic motion sendiri ini semuanya sih ada yang bilang susah ada yang bilang gampang simple apa ke susahnya itu biasanya sering loncat kalau kita waktu minda-minda program kayak gini jadi kurang mengarah gitu teman jadi posisi remote menghadap ke barat atau ke mana kesel diri atau ke kanan ke atas bawah jadi motionnya pointernya itu mengarahnya beda tampilan ininya untuk webOS nya sama seperti biasa untuk aplikasi yang lain masih download dulu langsung dari aplikasinya LG Store pencarian Google dashboardnya sebenarnya udah ini sama nah fungsinya untuk dashboard sendiri ini kan fungsinya lebih luas ya temannya jadi di menu think QEA ini kan setelahnya kayak TV ini ini kayak asisten kita cuman dengan syarat untuk aplikasi apa barang-barang elektronik yang dirumah itu sudah ada Wifi atau yang bisa berhubungan dengan jaringan contoh untuk asas yang baru apa semua ini di sini ada menu airplay dan homekit untuk iPhone jadi streaming lebih mudah pengaturan-pengaturan setting yang lain lebih mudah dari aplikasi iPad atau iPhone yang lain Oke jadi nanti kalau misalnya udah nginstall itu aplikasinya apa jaringan apa muncul itu di pocah sebelah kanan teman-teman jadi dia ada nanti sendiri-sendiri jadi kayak AC atau apa itu ada semua yang sudah terkoneksi sama TV ini kayak contoh apa semua itu sama ada semua nanti jadi mungkin review saya cukup dulu mungkin ada salah-salah kata penjelasan saya kurang jelas atau gimana teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar ya dan jangan jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara subscribe bunyikan loncengnya dan jempolnya jangan lupa ya like share nya keman ya biar bisa update ikuti terus dari video terbaruku Oke gimana cukup dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ciao